Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tutorial ya atau langkah-langkah instalasi Python pada laptop atau komputer Windows 7, 10, dan juga 11 jadi instalasi ini bisa kita langsung lakukan, teman-teman bisa membuka-buka browser disini kemudian langsung mengetikan Python Download karena disini kita akan menggunakan Windows, jadi kita fokus ke keyword instalasi Windows ya, Python untuk Windows akan ada 2 pilihan disini, pilihan yang pertama dan juga yang kedua teman-teman bisa langsung mengklik pilihan yang pertama saja ya, kedua boleh juga sih, tapi kita lebih prefer ke yang pertama nah disini akan muncul banyak sekali instalasi Python ini silakan teman-teman sesuaikan ya dengan versi OS Windows yang teman-teman miliki ya, ini ada Windows 7, Windows XP, yang ada Windows XP, teman-teman ada versi-versi Windows lainnya ini sampai ke bawah ini akan ada banyak banget disini, bisa langsung teman-teman cek ya disini ya ini ada sampai ke bawah ini ada versinya semua ini oke, lebih spesifiknya ya lebih spesifiknya di ini di bagian download ini ada atas ada 2 ini ya ada 2 versi ini ada juga kita bisa langsung ke menu Windows kemudian download, disitu juga ada versi-versi detailnya nah tapi kalau teman-teman pengguna Windows 10 maupun Windows 11 silakan pilih 2 versi yang ada di atas yang latas ini ya, release latas versi ini yang 2 ini saya pilih yang atas saja ya karena yang latas yang terbaru nah ketika bisa langsung scroll ke bawah disini ada 2 versi, 64 bit dan juga 32 bit silakan teman-teman karena disini saya menggunakan 64 bit ya jadi saya memiliki installer yang 64 bit kita lakukan download oke, disini saya andaikan teman-teman sudah mendownload Python-nya ya ini saya sudah mendownload kita bisa langsung masuk ke progress instalasinya dengan mengklik 2 kali ini kemudian di bagian ini, ini penting banget ya penting banget dan wajib teman-teman ikuti di langkah ini wajib teman-teman klik pada add Python 3.10 untuk pad ini wajib dicentang nih kalau nggak dicentang nanti instalasinya gagal oke, jika sudah kita klik install now dan Python akan mulai terinstall pada komputer maupun laptop teman-teman kita tunggu instalasinya ya oh iya disini teman-teman kita akan menyesuaikan dengan versi Windows-nya ya versi Windows-nya teman-teman kenapa kalau teman-teman menggunakan MacOS juga teman-teman bisa klik MacOS kalau menggunakan platform lain kita akan teman-teman water platform juga disitu ada banyak banget ya oke, kita tunggu disini progressnya progress instalasinya oke, disini untuk instalasinya sudah selesai kita bisa langsung klik close saja nah, berikutnya kita bisa memverifikasi instalasi Python kita melalui cmd kita lakukan pencarian disini kita ketikan saja cmd oke, kemudian pastikan memilih run as administrator yang ini ya kita klik run as administrator itu kita klik yes sudah muncul disini untuk cmd atau command frame-nya kemudian untuk mengecek instalasi Python-nya kita bisa menjalankan perintah dengan ketikan python disini kita bisa klik enter nah, disini saya sudah berhasil melakukan instalasi Python versi 3.10.7 kita juga bisa mengecek versi Python dengan detailnya dengan masuk ke cmd kemudian kita klik run as administrator lagi kemudian ketikan ini ya python kita klik python kita klik python kita berikan strip 2 kali kemudian klik version ini setelah itu kita enter versi python kita adalah 3.10.7 seperti itu ya disini versi python kita sudah terinstall komputer maupun laptopnya. Oke mungkin itu saja detail instalasi key pattern pada komputer maupun laptopnya di Windows ya. Sampai jumpa. Kita ketemu di video.